Hi guys, welcome back to my video, this is Dida Gaming, and you're watching me on youtube. Oh, is it video kali ini gue coba untuk main game Laranjas lagi ya. Seperti di judul video guys, gue akan coba untuk hyper evolve dari salah satu rangers GG yang baru aja gue dapet ya di fun ini, yaitu ada Celos. Oke, mungkin sebelum itu, karena dia masih level 120, kita akan coba level up dulu ya. Ini sebenernya udah level up sih guys, udah sampe max. Tapi kita itu butuh level up lagi ya, sampe plus 4. Oke, mungkin langsung aja kita level up pake Superlander Bintang 8, 4 kali. Dan disini dia udah berhasil level max ya, level 140. Oke, dan dia itu udah gue pasangin gear ya guys, kira-kira kayak begini gearnya. Oke. Dan mungkin disini kita langsung aja kali ya, hyper evolve. Oke, kita itu, oh ternyata si Lina rival naga gue masih belum cukup ya. Mungkin kita akan level up dulu guys, si Lina rival naganya. Oke, kita level up dulu nih guys, si naganya. Level up sampe itu ya, 7 guys, Leonard Point-nya. Cukup gak ya, kira-kira ini? Kayak sih cukup deh. Oke, disini baru 6. Kita butuh 1 lagi. Oke, cukup nih guys, ternyata. Oke, kita pasin aja ya untuk Leonard Point-nya, di 7. Nice banget. Dan disini kita langsung aja guys, masuk ke hyper evolution-nya si Celos. Oke, nice banget, hyper evolve-nya udah bisa dipake. Tombolnya udah nyala-nyala. Dan harga evolve-nya itu kira-kira 3.700.000 ya guys. Dan kita juga nanti akan dapet ability diamond ya guys, yaitu ada ini ya. Resistance sama Blizzard ya kalau gak salah. Oke, langsung aja kita evolve. Harga 3.700.000. Katanya kalau misalkan ada gear gak bakal ilang, oke. Dan nice banget guys, disini kita dapet ya. Untuk ability kedua sama kita skill hyper udah keunlock. Oke, kita naikin pake Leonard aja biar cepat. Oke, disini udah sampe level max ya. Udah 140 guys, kita level up aja langsung. Dan kita akan liat status dia tuh kayak gimana. Oke, di level max ini tuh ternyata dia untuk HP-nya mentok dasarnya di 2.300.000 ya guys. Oke, lumayan tebal ini untuk range intelligence. Dan dia tuh attacknya ada di 2.000. Oke, mungkin kita akan liat coba liat detailnya deh ya. Dia itu attacknya untuk physical attack ada di 87.000 guys. Dan magical attack dasar dia itu 500.000 ya. Wow, lumayan gede ini. Oke, dan untuk detailnya mungkin kalian bisa lihat disini guys. Setelah di hyper evolve. Dan udah ditambahin gear ya pastinya. Dan gue akan ngejelasin ulang dulu deh guys ke kalian. Untuk skill dia, bagi kalian yang belum tau. Yang pertama itu ada blast bomb ya. Yaitu ada attack per second x 700% air damage. Ini untuk 5 second ya. Oke, dan ada efek pengurangan attack speed. Untuk enemy itu 30%. Sama pengurangan skill resistance ya. Sama guys. Oke, dan untuk skill hyper dia itu ada dragon slayer. Yang mana itu ngasih area damage 4000% ya. Gue sakit banget ini. Dan ada itu juga. Cancel enemy invisibility skill. Sama nge-stun enemies untuk 7 detik. Oke, dan disini kita mungkin langsung aja kali ya. Akan coba nge-gameplay guys. Mungkin disini dulu deh guys. Di stack 348. Yang belum stacknya ya. Langsung aja kita next. Kita start menggunakan 7 fitter. Dan mungkin gue akan ngeluarinnya si selosnya dulu aja ya. Kita akan level up dulu guys untuk mineralnya. Dan ini tuh karena dia debuff. Cuman 600 ya guys. Untuk mineral costnya. Cukup murah banget nih. Oke, kita keluarin. Oke, itu guys. Oh my god. Itu ternyata kayak skillnya guys. Yang area damage ya. Dia tuh kayak ngebuat apa itu? Kayak meteor guys. Keren banget sih itu. Gue gak tau itu meteor atau apa. Tapi keren banget. Oke, dan untuk nyerangnya itu dia kayak pake listrik atau kekuatan magicnya dia gitu guys. Keren sih. Dan dia tuh jalannya terbang ya. Oke. Dan dia tuh saat ngeluarin skill tuh kayak marah gitu guys. Untuk karakternya lucu sih ya. Dia kayak berponi gitu. Rambutnya pendek. Rambutnya ungu. Dan dia tuh cute ya. Tapi kalau misalkan lagi nyerang itu dia kayak marah gitu guys. Wow, itu dari skill siapa ya tadi? Kayak api-api gitu. Kita itu dapat coin 15 ribu. Lumayan. Dan sekarang kita akan langsung aja guys. Masuk ke stack 360 ya. Boast stacknya lagi guys. Next. Dan kita langsung aja start menggunakan 7 fitter. Di sini mungkin sama aja deh kayak tadi. Kita akan ngeluarinnya si selosnya dulu aja. Sambil level up mineral dulu guys. Lawan temennya si Susanovic ya ini. Kebaran ini Susanovic guys. Musuhnya ada yang mirip Susanovic. Oke, kita ganti. Dan di sini langsung aja guys. Kita keluarin selosnya. Oke. Gue udah langsung ngeluarin skill guys. Nice banget. Oh, itu kayaknya skill yang itunya deh guys. Yang saat dia tangannya ke samping gitu. Itu skill yang ngasih damage per second. Oke. Oh my god. Kena stun dari siapa itu? Kasih buat. Oke. Nice banget. Kayaknya sih di PvP dia berguna banget sih guys. Soalnya area damage-nya itu itu banget ya. Besar banget. Oke. Tuh dia tuh skill yang attack itunya. Per secondnya itu. Kayak ke samping gitu guys tangannya. Kayak keren gitu sih. Gayanya. Oke. Di sini kita dibantu sama Poseidon brown temen ya. Ada ini juga nih. Si Da Vinci Cellier yang jasih damen banget. Oke. Nice banget ya. Guys udah hancur. Turutnya kita win. Dan kita itu dapet. Clear bonusnya. Oke dapet coin aja lagi. Lumayan. Dan sekarang kita akan coba masuk ke stack 372 ya. Dan di sini kayaknya gue akan sambil keluarin temen deh. Oke langsung aja kita start lagi. Menggunakan 7 fitter. Kita akan coba panggil ranger sedepan aja guys. Kali ini. Ranger sedepan sama Celos. Oke itu dia musuhnya. Ada yang raksa-raksa ya. Kita keluarin si ini deh. Balon artis koni sama Celos aja. Oh itu dia guys. Yang damage per secondnya. Oke. Ada bantuan juga nih. Dari temen kita yang udah punya si Gladys. Nice banget. Tapi dia masih normal ranger sih ya. Belum handi ultrain atau hyper. Oke jadi damage yang per second itu. Yang skill itu kayak itu ya guys. Tampilannya tuh di atas kayak dia kayak kena curse gitu. Oke kalau misalkan Gladys tuh dia kayak pake pedang gitu ya guys. Oke kita win. Nice banget. Dan kita itu dapatnya kali ini. Oke dapet brownie. Lumayan aja. Dan sekarang kita akan coba masuk ke stack 384 ya. Dan kali ini gue akan coba panggil temen guys. Kayaknya gue gak bakal bisa sanggup sendiri. Dan langsung aja kita start menggunakan lava fitter. Disini tapi kita akan coba level up dulu guys. Untuk mineralnya. Dan di boss stack ini lumayan jauh ya. Untuk range towernya. Ke tower kita. Oke disini kita akan siap-siap keluarin. Dia, dia. Celos, Sally sama si Susanovic deh ya. Oke nice banget ke stun tuh. Dari siapa itu? Kayaknya si Sally ya. Oke mungkin selanjutnya gue akan keluarin si Celos aja guys. Oke disini kita akan dapetan. Itu ya bantuan dari ranger keaman Rider. Oke. Wah ternyata kita bisa menang cepat nih. Karena dibantuin temen. Oke nice banget. Kita langsung menang lagi nih guys. Karena keluarin banyak rangers ya. Kita win. Dan kita itu dapet boss guys kali ini. Dan mungkin kita akan coba main sekali lagi deh ya. Dan kali ini kita akan masuk ke 396 guys. Dan next kita panggil. Nggak usah panggil temen deh. Dan mungkin kayak tadi aja guys kita main ya. Akan keluarin ranger. Strange. Terus. Kita keluarin si Balon Artis Korn dulu deh. Sambil ini guys. Level up mineral. Dan kita keluarin Sally sama Celos. Sama Susanovicnya deh ya. Oke. Dan si Celos itu karena. Termasuknya ranger's intelligence itu ya guys. Jadi apa tuh. Skill resistannya nggak terlalu kuat. Tapi tadi dia udah gue tambahin gear. Dan nanti gue akan coba. Itu deh. Main PvP pake Celos guys. Lumayan kuat ya guys. Musuhnya yang ini. Damagenya si Celos aja yang 700% per second. Berkurangnya cuma dikit-dikit. Jadi gue termasuk seneng juga sih guys. Ngedapetin si Celos ya. Di gacha kemarin itu. Karena gue itu sejujurnya. Kekurangan banget guys. Untuk ranger's intelligence. Bisa kalian lihat disini tuh. Gue cuma punya si ini ya. Si Sally sama si ini aja. Ini tadinya. Legendary Mega James. Oke nice banget. Udah mulai attack tarot. Dan. Oke nice banget guys. Udah hancur. Kita win. Dan kita lihat dapetnya apa nih. Untuk stay clear-nya. Oke kita dapet Cerina. Lumayan aja. Dan sekarang kita akan nyobain Dragon Slayer Celos di Gold Trade. Dan kita lihat guys. Sekali ini tuh lagi siapa yang ongoing. Oke ada Phoenix. Mungkin kita akan coba lawan deh. Dan disini udah 43% ya. Untuk HP-nya. Dan. Waduh tapi kayaknya belum main di itu deh guys. Si Celosnya belum main gue masukin. Oh my god. Celosnya belum main gue masukin ke tim ini ya. Gold Trade. Parah banget. Gue lupa guys. Sorry-sorry. Gak apa-apa deh. Oke udah terus berkurang. 8% guys untuk HP dia. Terus berkurang lagi. Dan. Oke nice banget. Tapi si Celosnya belum ada di tim ini ya. Jadi belum kelihatan guys. Gue lupa masukin ke tim. Oke ada si ini. Si Thunder. Kita lawan aja guys. Dia masih 100%. Untuk HP-nya. Enak banget lagi ya guys. Karena lagi di buff cuma 600 guys. Bayangin. Mineral cost-nya. Oke. Nice banget. Terus berkurang. Oke udah 60% guys. Karena si dia ini standar gak terlalu itu ya. Kuat HP-nya. Termasuk Guardian yang gampang di defeat. Dan. Apakah ada yang lagi ongoing. Di atas ini. Oke gak ada ya guys. Oh my god. Terakhir cuma ini. Si HP doang. Gak apa deh guys. Ini cuma 7% ya. Karena gak ada lagi nih. Guardian yang lagi ongoing. Gak apa. Kita lawan dia aja. Oke nice banget. Langsung ke defeat. Kita win. Dapat rewardnya segitu oke. No problem. Dan mungkin disini sekalian aja guys. Kita akan ambil reward. Dari hasil 3 kali gold trade tadi. HP. Thunder. Phoenix. Oke. Si Phoenix ngedrop apa nih. Oke electric saw. Dan. Oke glorious magic gue nih guys. Lumayan. Dapat gear bintang 6. Dan sekarang dari farah-farah. Hasil gue tidak kemarin gue. Oke dapet angel winky. Lumayan aja. Dan guys mungkin video hyper evolve dan gameplay. Dari si dragon slayer selesnya. Sampai sebelah aja ya. Tadi itu gue nyobain main dia di main stack guys. Sama main di gold trade. Dan disini kita dapet ruby ya kayaknya. Dan hasil level up. Mungkin kita ambil dulu aja guys. Kita save. Nice banget. Dapet 5 ruby. Lumayan aja. Dan kalau menurut gue sih dia udah termasuk rangers yang cukup GG ya guys. Soalnya dia ada efek pengurangan skill resistant juga guys. Di tim musuh. Kayaknya dia bakal berguna banget di pvp. Jadi musuh itu bakal gampang kena damage dari skill team kita guys. Sama dia itu ada. Cancel enemy invincibility skill. Sama ada stone enemy. Sama area damage nya itu besar banget guys. Ini 4 ribu ya bayangkan. Dan dia juga ada ability resistant sama blizzard guys. Which is itu sama ya. Kayak si ini nih. Kamenrider build. Tapi belum anggu hyperin. Dan mungkin di next video gue akan cobain si dragon slayer seles ini. Di pvp. Tapi kalau menurut kalian gimana ya guys. Si dragon slayer seles ini udah lumayan GG belum sih. Untuk lain raja saat ini. Comment di bawah ya. Dan oke mungkin video sampai selesai aja. Oke guys. Thank you for watching. Sebelumnya guys lagi. Don't forget to like. Comment di page di bawah. Dan pasti jangan lupa subscribe bagi belum ya guys. Oke. Bye. Sub indo by broth3rmax